yo what's up minasan kembali lagi dengan channel ini dan kali ini Watashi akan membawakan alur cerita dari salah satu film Ghibli yang berjudul hole no u goku shiro atau hole moving castle dan ini adalah film Ghibli kedua yang akan kita rewatch jika kalian ingin melihat alur cerita film Ghibli lainnya bisa cek video Watashi yang sudah atasi upload sebelumnya film ini disutradarai oleh Hayo Miyazaki dan diadaptasi langsung dengan sebuah novel yang ditulis oleh penulis Inggris yang bernama Diana win Jones dengan judul yang sama yang menceritakan seorang gadis berusia 18 tahun bernama Sophie yang dikutuk menjadi nenek berusia 90-an oleh seorang penyihir karena sebuah alasan tertentu Sophie kemudian berjuang untuk melepaskan kutukannya itu dan dalam perjalanannya dia bertemu dengan cinta sejatinya dengan seiyu atau pengisi suara Sophie oleh Chico Baisho hole oleh takuya kimura dan kalsiper oleh Tatsuya gausuin Oke tanpa banyak cerocot lagi langsung saja kita ke alur ceritanya hole goku no shiro let's go Terima kasih sudah menonton! seorang gadis cantik berusia 18 tahun yang bernama Sophie bukan Sophie yang itu njir oke bang maaf saya salah tapi pasti Sophie yang ini yakin gua woi itu bahkan bukan Sophie kali ini pasti benar nah itu berbenar dasar editor Gabe Black sorry guys mohon sabar serpuluh ribu subscriber gue ganti editor Sophie menghabiskan usia remajanya untuk membuat topi untuk melanjutkan bisnis keluarganya dan di suatu hari dia keluar rumah untuk menemui adiknya yang bernama Letty eh bentar bukan Letty yang itu bego Letty yang ini makan tuh Letty nah itu baru bener editor jangan bagi dia langkali family man dan saat dalam perjalanan menuju adiknya tiba-tiba saja dia digoda oleh oknum kepolisian katanya si oknum eh tapi kok banyak tapi untung saja Sophie diselamatkan oleh pria misterius yang tampan sehingga Sophie nggak sampai diperkokek dan diaborsi dalam universe anime ini karena itu cuma terjadi di universe negeri Wakanda pria itu pun mengantar Sophie ke tempat adiknya walaupun mereka berdua dikejar oleh sebuah makhluk goib yang berwarna hitam tentu saja bukan debt collector yang ternyata mempunyai urusan dengan pria itu tapi mereka berdua bisa lolos walaupun hal ane bin ajib terjadi dimana pria itu membawa Sophie dengan berjalan di udara setelah membawa Sophie dengan selamat pria itu pun pergi dan menghilang dan saat Sophie kembali lagi ke toko topinya tiba-tiba saja seorang tante atau ibu-ibu entahlah dengan outfit gelap langsung masuk ke tokonya Sophie pun menyuruh orang itu untuk keluar karena hari sudah tengah malam dan toko sudah tutup wanita yang mengaku sebagai penyihir dari pembuangan itu pun langsung memantari Sophie dan kemudian langsung pergi dan tiba-tiba saja tubuh Sophie berubah 3600 derajat bagi 10 menjadi nenek-nenek kendor yang berusia sekitar 90-an dan bagian terburuk dari mantra itu adalah Sophie tidak bisa memberitahu siapapun soal kutukannya baik siapa orang yang mengutuknya ataupun bagaimana ia bisa dikutuk karena jika ia ingin memberitahukannya mulutnya akan secara otomatis termut seperti suara rakyat di universe Wakanda ayo atas kesal itu mengetahui hal itu Sophie memutuskan untuk pergi dari rumah pada keesokan harinya karena ia takut kondisinya diketahui oleh orang sekitarnya dan berangkat menuju ke pembuangan demi mencari cara menyembuhkan kutukannya dan di tengah perjalanan Sophie capek berjalan karena usianya yang sudah tua oleh karena itu Sophie mencari tongkat untuk membantunya berjalan dan saat Sophie menarik kayu untuk dijadikan tongkat ternyata kayu itu adalah orang-orang asawa yang dapat bergerak membuat Sophie agak ngeri orang-orang an itu pun mengikuti Sophie dan memberikan tongkat kepada Sophie seolah-olah dia berterima kasih pada Sophie karena telah membebaskannya menyadari semak-semak bahkan orang-orang an itu juga membantu Sophie dengan menunjukkan tempat tinggal yang berupa kastel bergerak yang tampilannya berantakan dan nggak kaya kastel pada umumnya yang kita lihat di film-film Disney kastel ini dimiliki oleh seorang penyihir yang bernama Hall dan saat masuk ke dalam kastel Sophie bertemu dengan sebuah api yang bisa berbicara yang bernama Calciper Calciper ini ini adalah jantung atau tenaga penggerak dari kastel bergerak Calciper yang mengetahui bahwa Sophie memiliki kekuatan yang lebih parah darinya langsung membuat perjanjian dengan Sophie jika dia bisa menghilangkan kutukannya dan membebaskannya dari Hall maka dia juga akan melepaskan Sophie dari kutukannya Sophie pun setuju dan kemudian tertidur dan pada keesokan harinya tiba-tiba saja terdengar ketok-ketok pada pintu dari seorang tamu dan keluarlah anak bernama Mark nggak pakai Zuckerberg yang merupakan murid dari Hall langsung menyambut tamu itu yang ternyata adalah wali kota Porhaven yang menyampaikan pesan kepada penyihir Jenkins untuk mengikuti undangan oleh Raja dan beberapa saat kemudian pasukan perjaan dari Kingsbury datang dan menyampaikan pesan undangan oleh Raja kepada penyihir yang bernama Pendragon ingin tahu Jenkins dan Pendragon itu siapa nanti saya kasih tahu dan yang anehnya disini adalah dua temu itu berada di lokasi berbeda yaitu Porhaven dan juga Kingsbury tapi bisa tembus ke kastil bergerak dengan kata lain pintu dari kastil ini bisa tembus ke beberapa arah yang sudah ditentukan mirip-mirip lah dengan pintu kemana saja dari Doraemon dan beberapa saat kemudian Hall telah pulang ke kastilnya yang ternyata Hall adalah pria tampan yang menyelamatkan Sophie dari Oknoe Kopelusian sebelumnya dan sedikit informasi tentang Hall adalah kalau merupakan seorang penyihir yang namanya dikenal oleh banyak orang karena rumor bahwa dia adalah pria tanpa jantung yang pernah melakukan perjanjian dengan iblis dan sering mengincar jantung wanita-wanita muda Hal pun melakukan sarapan bersama dengan Mark dan juga Sophie di sini Sophie mengaku sebagai tukang bersih-bersih yang disuruh oleh Calciper dan Hall pun menerima Sophie dengan baik tiba-tiba saja Hall menyedari bahwa ada benda aneh di kantong Sophie Sophie mengambilnya dan saat benda itu menyentuh Hall sihir benda itu tiba-tiba aktif dan membuat kastil bergerak Hall pun terlacak oleh penyihir sampah yang telah mengutuk Sophie sebelumnya yang ternyata penyihir sampah itu menyukai Hall hingga terus-menerus mengejarnya dan itulah mengapa dia mengutuk Sophie jadi nenek-nenek karena cembur dengan Sophie waktu Sophie bersama Hall saat ingin pergi ke rumah Leti Hall bisa menghapus tandanya tapi mantaranya akan tetap ada Hall pun meninggalkan meja makan duluan dan naik ke kamarnya untuk istirahat sementara itu Sophie yang sudah makan langsung membersihkan kastil karena kondisinya yang sangat kotor tapi saat Sophie membersihkan tempat pembekaran dari kalsiper Sophie hampir saja membuat kalsiper mati tapi untung saja Hall datang dan menyelamatkan kalsiper sedikit informasi bahwa jika kalsiper mati maka Hall juga akan ikutan mati begitu pun dengan kastil bergeraknya yang akan hancur Hall pun pergi menuju suatu tempat dan menitipkan nenek Sophie kepada Mark dan Sophie pun melanjutkan kegiatan bersih-bersihnya dan menemukan orang-orang sawah atau Sophie panggil sebagai kepala lobak yang ternyata si kepala lobak masih terus mengikuti Sophie yang sepertinya tertarik dengan Sophie dan kepala lobak saat itu lagi-lagi tersangkut di bagian kastil Hall yang membuat Mark dan Sophie harus membantunya keluar sementara itu Hall yang tadinya keluar ternyata pergi ke tempat peperangan yang dilakukan oleh pasukan kerajaan Ingari atau kerajaan Hall berada melawan kerajaan tetangganya yang saat itu pangeran dari negerinya menghilang dan menduga kerajaan Ingari lah yang telah membunuhnya koreksi jika salah Hall mencoba memantau bagaimana menyedihkannya peperangan itu bahkan Hall sempat diserang oleh penyihir lain yang ada di sana dan disinilah alasan kenapa di awal Jenkins dan Pendragon mendapat surat yang tertuju ke kastil Hall dikarenakan itu cerah Hall agar bisa bebas dari raja dengan membuat banyak identitas palsu karena Hall sendiri sangat menentang peperangan yang terus dilakukan oleh kerajaan dan alasan lainnya adalah menghindar dari penyihir sampai yang terus mengejarnya kalau salah koreksi di kolom komentar ya guys Hall pun pulang ke kastil pada tengah malam dan terlihat dia sangat kelelahan dengan wujud burungnya Kalsipper pun memberikan peringatan kepada Hall untuk tidak terlalu sering menggunakan wujudnya itu jika tidak mau kemanusiaannya hilang. Hall pun melihat Sophie yang saat itu tertidur lelap dan terlihat telah kembali ke wujud remajanya dan sedikit informasi bahwa kutukan Sophie akan menghilang dan kembali ke wujud remajanya jika dia sedang rileks sedang tidur sedang bahagia sedang percaya diri karena Sophie sendiri merupakan seorang pemalu yang selalu menganggap dirinya jelek dan terakhir jika dia memiliki tujuan pasti yang akan dilakukan dan pada keesokan harinya, Hall berteriak kencang setelah kandungan remuan dalam kamar mandinya telah hilang hal itu disebabkan karena Sophie yang telah membersihkannya sebelumnya karena hal itu, warna rambut dari Hall memudarnya membuatnya sangat depresif bahkan sempat memanggil roh kegelapan yang membuat kalsi perpanik BTW Hall sendiri adalah orang yang sangat peduli dengan penampilannya Sophie pun mencoba menenangkan Hall dan mencoba meyakinkannya bahwa warna hitam bukanlah warna yang buruk tapi Hall tetap depresi hingga membuat kulitnya berlendir gejala yang akan dialami Hall jika dia mengalami depresi dan putus asa Sophie pun menggendong Hall ke kamar mandi untuk dieksekusi maksud saya dimandikan oleh Mark setelah itu, Hall pun diistirahatkan di kamarnya dan saat Hall sudah baikan Hall meminta Sophie untuk menemui raja untuk memenuhi undangan Pendragon yang merupakan nama samaran dari Hall hal itu dilakukan karena Hall memiliki janji patuh yang didapatkannya dari Akademi Penyihir Kerajaan Ingari Hall meminta Sophie untuk berpura-pura menjadi ibu dari Pendragon dan memberikan alasan bahwa Pendragon tidak bisa memenuhi undangan raja karena Pendragon merupakan seorang pengecut Sophie pun menyetujui hal itu dan sebelum Sophie pergi, Hall memberikan sebuah cincin keselamatan dan berjanji akan menguasi Sophie dengan mode penyamaran Sophie pun pergi ke istana kerajaan dan disana dia bertemu dengan anjing Cebol yang mengikutinya yang kemudian ia kira sebagai penyamaran Hall dan juga ia bertemu dengan penyihir dari pembuangan yang telah mengutuknya sebelumnya yang nampaknya ia juga mendapatkan undangan dari raja Sophie pun meminta ke penyihir sampah untuk mematahkan mantra kutukannya tapi penyihir itu mengaku tidak bisa mematahkan mantra dan hanya bisa membuatnya saja dan sesampai di dalam istana penyihir sampah pun langsung duduk karena kelelahan naik tangga saat mau masuk istana tiba-tiba saja dia dikelilingi oleh bayangan ritual yang membuat sihir dari penyihir sampah menghilang yang menyebabkan penyihir sampah kembali ke wujud aslinya yang ternyata dia adalah nenek tua yang jauh lebih tua dari Sophie sementara Sophie yang telah berbicara kepada Madame Suleiman tentang alasan pendragon tidak datang ke istana langsung sadar setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh Madame Suleiman kepada penyihir dari pembuangan sadar bahwa undangan kerjaan ini hanyalah jebakan untuk para penyihir demi eksploitasi kepentingan perang BTW sebenarnya yang memanggil Houl ke istana adalah Madame Suleiman dan bukan Raja Madame Suleiman adalah guru sihir dari Houl dan juga penyihir sampah di Akademi Penyihir dan saat itu juga Houl datang dengan wujud penyamarannya yang menyamar sebagai Raja langsung masuk dan mencoba membawa Sophie untuk kabur dan dalam prosesnya untuk kabur Houl dan Sophie sempat diserang oleh sihir Madame Suleiman yang juga mencoba menghilangkan kekuatan Houl tapi untung saja Sophie berhasil menggagalkannya dan kemudian dikejar oleh pasukan kerjaan yang sangat banyak bahkan beberapa pasukan kerjaan telah mendobrak pintu dari Jenkins di Porthappen dan juga Pendragon di Kingsbury tapi mereka tidak menemukan apa-apa karena Kalsy perdapat menyembunyikan kastil dengan baik dan untung saja Sophie penyihir dari pembuangan dan juga Hen yang merupakan anjing Madame Suleiman yang sebelumnya dikira sebagai Houl oleh Sophie dapat kabur dengan menggunakan sekutar terbang dengan mengikuti pancaran cincin yang sebelumnya diberikan oleh Houl dan terhubung langsung dengan Kalsyper BTW Sophie membawa penyihir sampah karena cuma kasihan sedangkan Hen ikut karena sepertinya tertarik dengan Sophie cincin itu pun menunjukkan arah menuju kastil berjalan sementara Houl mencoba untuk menahan pasukan kerjaan yang mencoba mengejar Sophie dan saat tengah malam Houl pun pulang dengan kondisi yang sangat parah karena terlalu lama dan sering menggunakan wujud burungnya dan saat itu Sophie dan yang lainnya sedang tertidur Sophie bahkan bermimpi buruk tentang Houl yang sudah tidak bisa lagi kembali ke wujud manusianya keselakan hari pun tiba Houl yang sudah terbangun menyedari bahwa orang di rumahnya sudah semakin banyak dan rumahnya sudah rusak yang membuat Houl merenovasi isi dalam kastilnya yang sangat persis dengan toko topi dari keluarga Sophie selain itu dia juga memindahkan lokasi portal dari kastilnya untuk menghindari kejaran dari Madame Suleiman serta pasukan kerjaannya dan Houl juga memberikan kamar spesial kepada Sophie dimana tata letak dan bentuknya sangat mirip dengan kamar Sophie di toko topi tentu itu membuat Sophie sangat senang dan merasa seperti di rumah sendiri bahkan Houl mengajak Sophie secara eksklusif ke portal baru dari pintu kastil yang menuju ke sebuah padang yang luas yang ternyata merupakan tempat pribadi dari Houl dan pernah menghabiskan usia mudanya belajar sihir di tempat itu tempat yang diberikan oleh pamannya yang juga merupakan seorang penyihir tiba-tiba saja pesawat Madame Suleiman yang penuh bom melintas di atas kepala mereka yang membuat Houl menghentikan pesawat itu dengan sihirnya agar tidak ada lagi wilayah atau perumahan warga yang mereka hancurkan karena perang dan tiba-tiba saja monster kaki tangan dari Madame Suleiman keluar dan hendak menyerang Houl Houl pun menghindar dan membawa Sophie untuk kembali ke dalam kastil sementara itu Houl memutuskan untuk melawan mereka semua Sophie yang sudah kembali merasa cemas dengan keadaan Houl yang seharian tidak pulang-pulang namun pada keesokan harinya tiba-tiba saja ibu dari Sophie mengunjungi Sophie dan Sophie sangat senang dengan itu mereka bahkan bercengkrama dengan baik dan beberapa saat kemudian dia pergi dan satu hal yang tidak diketahui Sophie waktu itu adalah ternyata ibu Sophie adalah suruhan dari Madame Suleiman untuk meletakkan sebuah kutub pengintai untuk mengetahui lokasi rumah Houl dan kekerabannya dengan Sophie sebelumnya hanyalah sebatasan diwara kutub pelacaknya kemudian ditemukan oleh penyihir sampah dan langsung memberikannya kepada Kalsiper untuk dimakan dan hal itulah membuat Kalsiper sakit dan hampir padam sehingga Kalsiper tidak dapat menyembunyikan dan menjaga kastil dengan baik sehingga pada malam harinya rumahnya itu diserang oleh kaki tangan Madame Suleiman dan kebetulan juga kota itu sedang diserang oleh kerajaan sebelah yang membuat situasi semakin buruk tapi untung saja saat itu Houl datang dan menyelamatkan Sophie dan yang lainnya dari gempuran bom dan juga mengalahkan beberapa kaki tangan Madame Suleiman yang ada disana Houl pun masuk ke rumah dan menyelamatkan Kalsiper hingga Kalsiper kembali sehat seperti semula Sophie pun berusaha mencegah Houl untuk pergi ke pertempuran karena takut Houl akan kehilangan wujud manusianya tapi Houl sudah bertekad untuk pergi karena tidak mau terus melarikan diri seperti sebelumnya lagi pula sekarang Houl sudah memiliki orang berharga untuk dilindungi yaitu Sophie sehingga dia harus berjuang mengakhiri perang ini dan Houl pun kembali pergi untuk menghindar dari kaki tangan Madame Suleiman Sophie pun berpindah portal ke bagian luar dari kastil bergerak dan saat keluar kastil Sophie melihat Houl yang sedang kesulitan bahkan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi burung mengetahui bahwa Houl membutuhkan bantuan Sophie pun memutuskan untuk mengeluarkan semua orang di dalam kastil termasuk dengan Kalsiper yang akhirnya membuat kastil bergerak itu runtuh dan portal yang mengarah ke toko topi terputus Sophie pun kembali membawa Kalsiper ke dalam reruntuhan kastil dan disana Sophie menggunakan Kalsiper untuk merekonstruksi ulang kastil Houl dengan bentuk yang lebih ramping seksi dan sehat meskipun Sophie harus mengorbankan rambutnya sebagai tumbal kastil itu pun berjalan menuju Houl yang sedang berjuang Sophie bermaksud untuk memberitahu Houl untuk berhenti melindungi toko topi karena dia sudah tidak tinggal disana namun saat perjalanan menuju Houl tiba-tiba saja penyihir sampah memegang Kalsiper karena ingin mengambil hati Houl yang berada di Kalsiper ah dasar nenek giblik ngeselin aja yang akhirnya membuat nenek giblik itu hampir terbakar yang membuat Sophie panik dan tidak sengaja menyirang Kalsiper dengan air yang akhirnya membuat Kalsiper merdup dan juga kastil berjalan terbelah dua dan akhirnya membuat Sophie dan Houl terjatuh ke jurang tapi nih nenek bukannya sedih karena Sophie terjatuh tapi malah sedih karena Sophie telah menyirang jantung yang ingin diambilnya kurang giblik apa lagi nih nenek coba udah diselamatin tapi malah gak tau diri tapi untung saja Sophie masih selamat walaupun masih sedih dan merasa bersalah karena telah menyiram Kalsiper dan merasa sangat khawatir dengan nasib Houl tapi tiba-tiba saja cincin yang sebelumnya diberikan oleh Houl memancarkan sebuah cahaya menuju suatu tempat Sophie dan Han pun mengikuti pancaran cahaya tersebut dan tembus ke timeline dimana Houl masih kecil dan sedang berada di tempat peribadinya dan disana terlihat awal dari segalanya antara Houl dan Kalsiper dimana saat itu sesuatu terjatuh dari langit dan Houl berhasil menangkapnya dan menelannya yang akhirnya mengeluarkan sebuah api hidup yang berenang di jantung Houl setelah melihat itu semua Sophie pun mengetahui cara menyelamatkan Houl dan Kalsiper di masa depan Sophie dan Han pun terisap kembali ke timeline asalnya dan bertemu dengan Houl yang sudah berubah sepenuhnya ke wujud burungnya Sophie kemudian meminta kepada Houl untuk membawanya kepada Kalsiper Houl pun berhasil membawa Sophie dan Han kepada Kalsiper dan setelah itu Houl sudah tidak sadarkan diri Sophie pun berusaha membujuk nenek buangan untuk memberikan Kalsiper dan juga jantung Houl kepadanya awalnya nenek sampah itu kekeh dan menolak untuk memberikannya tapi pada akhirnya dia lulu dengan bujukan Sophie yang membuat Sophie akhirnya memasukkan kembali jantung Houl kepada Houl dan alhasil Kalsiper berhasil bebas dari kutukannya sesuai dengan kesepekatan awal antara Sophie dan juga Kalsiper pada saat pertama kali memasuki kastel tapi dengan bebasnya Kalsiper membuat kastel bergerak yang sudah menjadi pepan bergerak hancur sepenuhnya hingga membuat pepan itu meluncur ke arah juram dan orang-orang Ansawa pun berjuang untuk menahan luncuran dari pepan itu hingga membuat tiannya patah yang akhirnya membuat pepan itu bisa berhenti dan semua orang diatasnya berhasil selamat Sophie pun sangat berterima kasih ke orang-orang Ansawa itu dan menciumnya dan ternyata ciuman itu membuat kutukan dari orang Ansawa itu patah sehingga membuatnya kembali ke wujud manusianya yang ternyata kutukannya memang akan patah jika orang yang dicintainya menciumnya dan kemudian kembali ke wujud manusianya yang ternyata adalah pangeran dari kerajaan sebelah pangeran itu pun berterima kasih kepada Sophie dan berjanji akan kembali ke kerajaannya dan meminta rajanya untuk menghentikan perang bodoh yang telah dilakukan dan juga Hen yang akhirnya menghubungi Madam Suleiman tentang kembalinya pangeran kerajaan sebelah yang membuat Madam Suleiman menginstruksikan kepada Menteri Pertahanannya untuk menghentikan perang hal pun akhirnya terbangun dan langsung disambut oleh Sophie dan disini hal memuji Sophie cantik yang membuat kepercayaan diri Sophie meningkat dan tiba-tiba saja kalsiper kembali dan memutuskan untuk tetap tinggal dengan Hole meskipun sebenarnya dia sudah bebas dan tidak terikat lagi dengan Hole dan di akhir film Hole akhirnya membangun kembali kastil bergeraknya dengan bentuk yang lebih rapi dari sebelumnya akhirnya Hole dan Sophie pun hidup bahagia tamat btw di novelnya mereka punya anak yang bernama Morgan itulah reward kita kali ini jika kalian ingin request anime ataupun punya kritik dan saran demi perkembangan channel ini kalian bisa tulis di kolom komentar saya Nirekundes pamit undur diri and see you next content adios Terima kasih